Oke, bagi kalian yang sedang update PS3, kemudian jalurnya itu lewat online ya, dan gagal update, nah seperti ini, jadi diminta untuk connect controller, dan ini biasanya terjadi update via internet ya, kalau kita tekan tombol home ya, nanti balik lagi seperti itu, nah seperti ini ya, jadi diminta update, menggunakan file, oke, cara mengatasinya disini teman-teman harus punya flash disk ya, yang berisikan file hfw, disini karena diminta update 491, saya isi file hfw 491, kemudian teman-teman tinggal colokkan saja, lalu pada sticknya, teman-teman kalau masih ngedip-ngedip seperti ini, tunggu ya sampai berhenti, nah seperti ini, kalau sudah berhenti di angka 1, tinggal tekan tombol select dan start secara bersamaan, dan sekedar info ya, disini 491 ya, mungkin ke depan akan ada 492, 493, dan seterusnya, dan teman-teman tinggal sesuaikan aja, file hfwnya harus sesuai dengan yang diminta, oke, sudah terbaca ya disini, untuk file hfwnya, kita tekan tombol home dan tunggu, oh iya, bagi yang belum tahu ya, cara taruh file update itu ke flash disk, udah pernah saya buat ya videonya, nanti saya startakan di deskripsi bagi yang belum tahu, oke lanjut, disini geser ke arah kanan, kemudian pilih bawah ya, setujui, kemudian geser kanan lagi, dan enter, untuk proses update-nya, teman-teman tinggal tunggu sampai 100%, dan nanti akan merestart PS3-nya, nah, seperti ini, nanti sudah merestart seperti ini, ini posisinya sudah hfw, untuk menjadikan kembali cfw, misalkan ya, dulunya itu cfw PS3 kalian, itu tinggal proses downgrade saja, teman-teman tinggal downgrade saja, kembali ke cfw, untuk tutorial downgrade itu agak panjang ya, jadi dipisahkan saja, nanti saya infokan di deskripsi, dan jika PS3 kalian itu seri 3000 atau 4000, tentunya harus hand ya, dan untuk menjadikan hand 491, nanti tutorialnya saya infokan di deskripsi ya, oke, jadi mungkin itu saja ya, untuk info kali ini, semoga bisa bermanfaat, silahkan dicoba, dan sampai jumpa lagi ya, di video tips base arena selanjutnya.